Hmm, oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Oshinoko. Dan pernahkah kalian berpikir kenapa Arima Kana tidak memiliki mata Star-E-nya atau mata bintang seperti miliknya si Aqua ataupun Akane gitu kan? Padahal si Arima ini adalah salah satu dari talent yang cukup berbakat. Ya, selama serialnya dari Oshinoko ini berjalan, Arima tidak pernah sekalipun diperlihatkan memiliki mata bintang tersebut. Meskipun kita tahu kalau Arima adalah salah satu karakter yang memiliki ambisi kuat dan tentu saja dia itu sangat berbakat di bidang seni peran. Ya, sebenarnya itu bukan tidak ada sih, cuma Star-E miliknya si Arima ini itu sedikit berbeda. Ya, alih-alih berbentuk bintang daud seperti miliknya si Aqua ataupun si Akane, mata ambisi Arima digambarkan layaknya hamparan dari begitu banyak gugusan bintang. Ya, bintang-bintang kecil yang ada di dalam matanya. Ya, hal ini itu mungkin menandakan kalau Arima bukanlah si jenius sejak lahir ataupun bakat yang diberikan oleh Tuhan untuk berada di dunia hiburan. Mainkan usaha yang gigi yang sudah ia lakukan sejak kecil untuk bisa berada di dunia hiburan itu sendiri gitu kan? Dan mungkin Arima adalah salah satu dari begitu banyak orang-orang yang sangat mencintai dunia hiburan tersebut. Dan terlepas dari sikap Arima yang rela dibayar rendah untuk tetap bisa tampil di depan kamera, meski begitu dia tetap saja memiliki kekuatan untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, disengaja atau tidak, mata gugusan bintang Arima ini itu bisa kalian lihat pada chapter ke-64 dari adaptasi manganya itu sendiri. Dimana saat itu Arima mencoba untuk mengeluarkan semua kemampuan berperannya dalam event pertunjukan teater Tokyo Blade gitu. Dan pada saat itu mata Arima digambarkan memiliki pola gugusan bintang di dalamnya dan aku yakin saat dianimasikan nanti gitu kan, mata tersebut itu akan sangat terlihat indah sekali gitu. Nah, sebenarnya bukan hanya Arima aja yang pernah memiliki pola gugusan bintang tersebut di matanya karena memang ada karakter lain seperti Abiko Sensei saat menyelesaikan naskah baru yang dibuat untuk pertunjukan teater Tokyo Blade bersama dengan si Goa gitu. So, lagi-lagi pola mata fiksi ini itu sendiri digambarkan pada karakter yang ada di serialnya Oshinoko. Sebagai bentuk luapan emosi seseorang terhadap kecintaannya di dalam dunia hiburan itu sendiri. Yang kita tahu sendiri kalau dunia hiburan itu identik dengan penggambaran bintang-bintang walaupun sebenarnya tidak ada kekuatan super lainnya di dalam mata tersebut gitu. Nah, jadi menurut kalian apakah mata si Arima gitu kan yang penuh dengan gugusan-gugusan bintang kecil di dalamnya itu spesial gak sih gitu kan? Seperti mata Star-E miliknya si Aqua dan Ruby yang banyak dibicarakan oleh orang-orang di awal animenya itu rilis gitu. Atau cuman ya penggambaran aja agar terlihat dramatis sih di serialnya gitu. So, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar siapa tahu menarik. Dan akhir kata itu sajalah dulu mengenai video kali ini. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Sampai jumpa di video ini.